Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu Tafidul Quran 30 Juz bersanad yaitu Sanad Imam Hafiz. Yang kedua Tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu Ilmu Hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka, salah satu investasi akhirat sampai ke alam barizah kita adalah pembangunan Pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang. Rekening BCA 123-0826-508 Atas nama Khalifah, pendiri Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudaraku, pecinta Gio atau Gio Mania, saat ini kita berada di Jawa Tengah, di Banyumas. Alhamdulillah, setelah itu Black Akbar, dengan pengajian kita pembersihan rumah di salah satu pengusaha kuliner. Mendoan dan getuk goreng panas. Nah, ini salah satu usaha beliau, mendoan dan getuk goreng. Akhir-akhir ini beliau berkeluh kesah. Beliau ini sering, biasanya laris, orang itu kalau lewat sini nggak kelihatan. Kalau sedang buka, tutup katanya warungnya. Penasaran, apakah ada hal-hal satu-satu yang mana mengaburkan pemandangan, penglihatan orang yang mau beli, orang yang mau borong, tidak kelihatan. Ini suasana, rata-rata getuk semua ya. Sampai ujung barat, ujung timur. Sampai ujung barat, ujung timur ini pengusaha getuk. Penasaran, ayo kita cek kondisi warungnya, kondisi toko-nya, kondisi rumahnya. Kita masuk ke rumahnya, sahabat. Ini beliau kurang punya truk, mungkin untuk kebutuhan... Anu kali ya? Bistibur sih apa? Agen, agen, agen. Oh, iwaknya apa ya? Langsung kita grebut rumah beliau, sepertinya ada kayak sedikit getaran. Makhluk gaib itu kalau kita nggak bisa melihat, itu bisa merasakan dengan getaran. Ayo, Bapak. Ayo, Bapak. Melih tempatnya. Daerah Ngapak. Jawa Tengah ini bahasanya, bahasanya Bapak Kepriben. Ayo, ganteng ya? Aduh, gue sih ganteng. Ayo, ganteng. Ayo, ganteng. Ayo, ganteng. Kalau kurang terang pakai lampu. Ya, diambil dulu, diklik. Ya, anu dulu. Baik, sahabat-sahabat Gyo. Langsung aja kita menemui beliau. Soegul baik, kita tanya-tanya apa sih kalau pesah beliau. Ayo, sahabat. Ini tim Gyo sudah berada di sini. Assalamualaikum. Sehat ya semua. Alhamdulillah. Bu, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ditakdirkan sama Allah. Bisa silaturahim, Bu. Iya. Ke Jawa Tengah. Iya. Liput kabar, sehat ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya. Iya, iya, iya. Gimana, Bu? Apa ada pelukesah mungkin yang ingin disampaikan. Barangkali mudah-mudahan atas kedatangan kita dibarengi turunnya hidayah. Dan kemudahan sungguhan. Jemengan nanti bisa diberikan kemudahan oleh Allah. Iya, amin ya Allah. Mungkin ada kendala-kendala yang bisa kami bantu. Malah bisa menceritakan. Itu, Bu, saya kan. Kalau di depan itu warung. Padahal itu buka setiap hari. Tapi kan orang katanya tutup terus gitu, Lu, Bu. Iya, iya, iya. Berarti banyak orang yang biasanya pelanggan atau lewat. Itu enggak kelihatan ya. Dia kelakatan yang danya tutup. Ya, u Qui gente. Lebih juga, mah ke peribet. Namap? Kemudutan itu tidak sakit. Tapi dia orang Tu... Sakit nopo. Se unless menemu svaki impan起. Ya, ini sebagai pen welt datdown. Maaranya ni siap maaf, ben? Wati siap maaf? tadi sahabat selain tidak bisa melihat kalau buka warungnya jadi di tempat beliau produksi beliau ini ada suara tanpa rupa kira-kira gitu ya bisa langsung kita memulai bu kita cek dulu ya nge-monggur nge-monggur Hai Hai saya Hai 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 saat ini mediator nggak putih karri panjelengan menawih aja ini sampai kita kan kripun anggok, sama Kepala Karpan Iban Jenengan kripun, di mediator ini kan dia yang menyampaikan di atas ke lu kan buat ngerti situasinya sama kripun pengen saya sih, yang penting usaha saya lancar gitu Umi enggak ada yang nutupin gitu lah Umi harus di kemangun, sepuluh, sepuluh, sepuluh tersebut mengganggu lah kejadian-kejadian aneh yang menurut penjangan kali Bapak ini penjangan merasakan panjang ada gangguan-gangguan dikejutkan seperti menjelang jam 12 ini bapak sih kambung suara-suara, denger suara-suara ikuti saya kalau tidur disini ya mesti ya Mbak kedengaran itu mungkin yang suara-suara gangguh-gangguh itu kita masukkan kenaga beliau tanya-tanya dibantu kestaf pacar kalau kestaf perhan yang dimasukkan yang jangan lupa jangan mampir ke rumah beliau ya beli ini mendoan masya Allah enaknya hai 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 Terima kasih. 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 orang yang mau beli disini itu bilangnya tutup terus kenapa berapa Hai senang-senang tambahin Banyak kerja di sini belakang bukan ya Bapak ada beberapa usaha di depan ada goreng di belakang syukro ayo usahasi ngindi nganggung kalau lurung ngirim Hai 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 досiksa nanti nanti panas nanti 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 Hai ngomong-ngomong belum kamu disiksa kamu keluar sendiri dari sini apa kamu ikut mondok di tempat banyak gocitris banyak bantamu yang mondok di sana siapa pengirimnya pengusaha yang mana sama seperti apa yang geduk apa yang kacang ya ilahi wa maliki ya ilahi wa maliki al-tata alam kaif ahali wa bima qad hala qalbi min hububin wa shidharim walihada sirri ad'u fi asari wa asari walihada sirri ad'u fi asari wa asari ala abdu barang bapak-bapak karyawannya atau keluarga sini Hai ini ya Hai kan cemaknya video juga selalu kenapa sih sering lorok Mesti air lah bisku Iya kan aku Hai Hai juga aku itu itu ya ini bangsa bangsa ya hai 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 pemain sebuah kertas yang dipasang turun selamat menikmati suruh pemenang mulai 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 walaupun 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 ada walaupun walaupun Terima kasih. Terima kasih. Di pojokan sebelah kanan. Terima kasih. Terima kasih. Ba, kunti? Balik balik. Kanan kenal sama bapak itu? Ya, kenal. Terima kasih. Emang ada apa? Aku memanggilku. Aku sedang tugas di depan sana. Sekarang kamu tugas. Apa tugas kamu di sini? Aku pentingkan rambutku. Rambutku panjang. Rambutku panjang. Bermeter-meter. Semua tempat yang dikatakan tutupi. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Biar kenapa? Biar tidak kelihatan. Kalau di sini. Memang ada warna tempat. Biar kelam. Sudah lama kamu di sini? Ya. Kamu disuruh apa datang sendiri? Aku disuruh. Siapa yang nyuruh? Tidak jauh. Dari sekitar tempat sini. Tugas kamu apa? Bapak cuma menutupi rumah itu. Apa tugas yang lainnya? Ya. Aku cuma ditugaskan. Untuk menutupi tempat usahanya. Itu saja tugas kamu. Tanah kuburan yang di depan itu? Apa orang yang sama yang naruh? Ya. Kamu juga? Bangsamu juga sama? Sama. Karena di tanah kuburan itu akan mengundang. Maluk-maluk sebangsaku. Lampas. Apa maksa benungan gangguan? Ingin tanya-tanya aja. Selain kamu ada lagi nggak teman kamu di itu? Ada. Ada? Ya. Tidak sih apa teman kamu? Ada yang depan dari belakang. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Ya. Sebelah sana. Yang saya mau tahu. Yang ngirim di sini ini satu orang atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu? Ya. Sama-sama pengusaha. Kamu sama yang tadi dimasukkan itu satu majikan bukan? Tadi yang teman saya kemasukan itu. Yang dimasukkan ke raga teman saya itu satu majikan apa enggak sama kamu? Aku hanya dituraskan untuk di depan. Aku tidak mengganggu bagian di belakang. Kamu kasih makan apa? Awalnya sudah disuruh. Itu biasanya dulu di depan. Mbak. Mbak, yang pernah ditaruh di situ itu makananmu ya? Ya. Itu makananmu sepahanku. Kamu tak kasih kembang juga kamu ikut aku aja. Kemalang ya. Jangan di sini. Di sini sudah banyak makanan. Tidak mungkin aku menikahkan tempat ini. Jadi paksa kamu biar tinggalkan sini. Ya. Suara apa itu? Suara apa itu? Enak kan didengar? Karena apa kepanasan? Soalnya kamu mahluk jahat. Kamu jir kafir. Makanya kalau kamu dengar ayat-ayat suci, Kamu pasti kepanasan. Nah kamu jadi muslim aja ya. Ditaubatkan. Kamu masuk muslim. Biar gak kepanasan kamu. Kamu jadi Islam. Ya. Teman kamu dipondok banyak. Sebab kamu banyak yang jadi muslim dipondok. Ya. Enggak apa. berlangous instructions olaharnu. Gak apa-apa. saya takut kamu tugas kondisinya selesai saya menikahkan tempat ini apa tugasnya kamu sudah tidak selesai cukup dahulu sebelum dia bangkrut sebenarnya membuat bangkrut itu bukan kamu tanpa saya izin Allah kamu tidak mungkin bisa membuat mereka kamu hanya membisik-bisikkan menutup rambutnya sekarang buktinya kita merasakan semaku menjaga diranku banyak orang yang bilang memang jualannya tidak ada tonton sepi karena memang masih pandemi makanya sepi karena itu mengejaranku temanku berarti kamu merasa berhasil belum masih saja lanjutkan usahanya jelas dan tidak akan pernah bangkrut kalau belum aku menghendaki tapi suatu saat nanti aku akan berhasil tidak akan pernah karena kamu jahat karena aku sudah janjikan hadiah kekuatan 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 dan juga aku akan ikuti yang sangat cantik kamu digorongi udah lama kan kamu disitu gak berhasil-berhasil karena karena belum saatnya janjiannya belum dipotos kapan saatnya kalau dia sudah tidak mampu lagi untuk berusaha di depan akan selalu mampu pasti pasti Allah yang akan mendolong kamu berkudar membahruakan rezeki beliau Allah bukan kamu Allah yang akan menyikirkan kamu sekarang kami beri kesempatan kamu mau pergi dari situ atau kamu akan kalibatkan dengan asma-asma Allah coba jawab yuk tidak mungkin aku meninggalkan tempat ini berarti kamu memilih binasa dengan asma-asma Allah tidak ada yang mau membinasakanku Allah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minum Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amat Terima kasih telah menonton Dan kami Dari penglihatan kami Tadi disana Di pojok sebelah sana Tersebut ada sesosok hitam Bermata merah Insya Allah nanti kita Kondisikan sahabat Biar gak mengganggu-ganggu lagi Disini Tapi kalau malam dihidupin Ini lampunya ya Bu Jangan sampai ini Kalau sama karyawannya Apa pernah yang kecelakaan juga disini Gak ada ya Alhamdulillah belum ada Cuma mungkin suasananya yang kurang enak ya Pak ya Suasananya kurang enak juga Sering ini terdengar suara-suara gaduh gitu Sebenarnya tanahnya sini memang angker ya Pak Jadi sahabat sebenarnya Sebelum ini dibangun Tanah sini memang terkenal angker Di penduduk sini Jadi mungkin masih ada sisa-sisa Daripada makhluk-makhluk Yang tinggal disini sebelum Bapak ini tinggal disini Jadi mereka mungkin merasa terganggu Dengan hadirnya Bapak ini mendirikan bangunan disini Tapi insya Allah Pak Dengan Ini dengan Mungkin berantara Gus Idris Datang kesini Juga mungkin Bapak nanti Diberikan amalan-amalan Sama Gus Idris Insya Allah Aura-aura negatif Ataupun mahluk-mahluk jahat Bapak yang tinggal disini Nanti akan pergi semuanya Pak Insya Allah Dengan izin Allah Gimana ya? Kita penuh salagi apa? Hasil-hasil produk Profiol Luas ya Pak ya? Cuma lima puluh lebih Ini lagi libur Pak Iya lagi Pas libur tadi Malum Kita kekus lagi Apa kita tutup disini dulu? Baik sahabat Mungkin cukup disini Yang bisa kami lamporkan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh